Halo kopren, sekarang kita akan mengerjakan sebuah soal dimana disini seorang pemborong bangunan akan membangun sebuah monumen berbentuk prisma yang alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 24 meter dan tinggi monumen 20 meter Jika kamu menjadi pemborong bangunan, berapa volume dari monumen tersebut? Kita diminta untuk mencari volume dari monumen tersebut Nah, disini kita akan mengerjakan soalnya bersama-sama ya kopren, yuk semangat! Oke, disini pertama-tama kita harus mengerjakan rumus dari prisma yaitu luas alas dikali dengan tinggi prisma Nah, disini kita mengetahui bahwa alasnya itu berbentuk persegi ya kopren maka disini karena berbentuk persegi, kita bentuk seperti mirip dengan balok tapi namanya tetap prisma yaitu prisma segi 4 Nah, disini kita akan menulis tinggi monumennya yaitu 20 meter Kemudian untuk panjang sisi alasnya itu, alas dan tutupnya itu bentuknya persegi ya seperti ini persegi, nah disini 24 meter karena bentuk persegi ya, sehingga sisi-sisinya sama Nah, disini kita hitung, kita masukkan ke dalam rumusnya tetapi pertama-tama kita harus mengetahui data pada soal dimana disini panjang sisi, kita sebut dengan S yaitu 24 meter kemudian tinggi, yaitu tinggi prisma 20 meter Nah, kita masukkan ke dalam sini Nah, disini luas alas ya luas alas itu kan alasnya adalah persegi karena alasnya adalah persegi, maka disini kita tulis S x S atau sisi x sisi dikali dengan tinggi prisma kemudian kita masukkan 24 x 24 x 20 Nah, selanjutnya kita akan hitung ya untuk 24 x 24 hasilnya adalah 576 tapi untuk teman-teman kita akan mencoba untuk menghitungnya kembali 24 x 24 Nah, disini 4 x 4 adalah 16 kita tulis 6 disini, 1 disimpan disini kemudian 2 x 4 itu 8 8 ditambah 1 itu 9 Nah, kemudian disini kita akan mengalihkan 4 dengan 2 4 x 2 adalah 8 2 x 2 adalah 4 kemudian ditambah ini 6 9 ditambah dengan 8 adalah 7 kemudian 4, 1 itu tambah 4 adalah 5 kemudian disini menjadi 576 oke semoga mengerti ya, ko friends kemudian kita akan mengalihkan 576 dikali dengan 20 oke, disini kita akan melakukan perkalian kembali ya 576 dikali dengan 20 oke, disini 576 dikali dengan 0 tetap hasilnya adalah 0 kita tulis 0, 0 disini ya kemudian disini untuk 6 dikali 2 2 menyimpan 1 kemudian disini 7 dikali dengan 2 adalah 14 karena menyimpan 1 akan menjadi 5 disini kemudian menyimpan 1 kemudian 5 dikali 2 adalah 10 menyimpan 1 akan menjadi 11 kemudian kita jumlah akan menjadi ini 0 tambah 2 adalah 2 0 tambah 5 adalah 5 kemudian disini kita turunkan 11 oke, maka hasilnya ya adalah 11.520 meter kubik maka volume dari monumen tersebut adalah 11.520 ini bukan volume tenda ya ini adalah volume dari monumen oke, tetap semangat ya sampai bertemu di soal berikutnya